Kedatangan Eric Ten Hag ke Ultraford untuk menungkangi Manchester United sampai saat ini membuahkan beberapa hasil yang positif. Walaupun masih banyak yang perlu dibenahi dari squad setan merah, namun identitas Manchester United yang sempat hilang telah kembali di bawah arahan pelatih berkepala pelontos asal Belanda itu. Hal tersebut divalidasi langsung oleh legenda hidup dan pencetak 250 gol untuk The Red Devil yakni Wenduni. Pencetak gol terbanyak Manchester United itu memberikan pujian untuk Eric Ten Hag dan mengatakan bahwa pelatih asal Belanda tersebut mengembalikan identitas setan merah yang bersaing di papan atas. Meskipun mengalami kekelahan dua kali beruntun pada dua pertandingan awal Premier League. Wenduni juga menilai mantan klubnya yang ia bela selama 12 musim itu telah menemukan jati diri yang telah lama hilang sejak ditinggalkan oleh manajer legendaris mereka yaitu Sir Alex Ferguson. Selain mengembalikan identitas dan jati diri yang lama hilang, Rooney mengungkapkan bahwa Ten Hag adalah pelatih yang penuh keberanian dalam mengambil resiko. Salah satunya adalah ia tahu betul cara menghandle dan memberi hukuman untuk pemain yang nakal seperti mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo. Eric Ten Hag sama sekali tidak takut dengan nama besar dari Cristiano Ronaldo. Bahkan Ronaldo tidak menjadi pilihan utama dan memilih pemain lain untuk mengisi posisi penyerang Manchester United. Eric Ten Hag juga tidak segan untuk memberi hukuman kepada Ronaldo karena menolak masuk sebagai pemain pengganti saat Manchester United mengalahkan Tottenham Hotspur. Alhasil Ten Hag menghukum Ronaldo dengan tidak membawanya saat pertandingan besar melawan Chelsea pada 22 Oktober lalu. Bahkan Wenduni begitu terkesan dengan gaya kepelatihan dari Eric Ten Hag yang ia anggap mirip dengan Sir Alex Ferguson. Hingga Rooney sering meminta saran kepada Ten Hag. Bagaimana tidak Rooney yang sekarang memiliki pekerjaan yang sama dengan Ten Hag yaitu menjadi pelatih dari klub Major League Soccer DC United. Wenduni juga sering datang ke Carrington dan selalu berbincang dengan Eric Ten Hag. Kehadiran Eric Ten Hag juga berpengaruh positif untuk karir dari Marcus Rashford. Berkat performanya yang gemilang musim ini dibawa Eric Ten Hag, Marcus Rashford masuk ke dalam squad Gareth Southgate untuk memperkuat timnas Inggris di Biala Dunia Qatar 2022. Marcus Rashford sangat berterima kasih kepada Eric Ten Hag. Berkat tangan dingin sang pelatih membuat Rashford mengembalikan insting membunuhnya di depan gawang lawan telah kembali. Setelah mengalami penurunan performa pada musim lalu hingga saat ini sebelum pertandingan melawan Fulham, Rashford bangkit dengan mencetak 8 gol dan 3 asis dalam 18 pertandingan di semua kompetisi bersama Setan Merah. Terima kasih telah menonton!